selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara hari ini mari kita mulai dengan berdoa Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan berdoa selesai baik Bapak Ibu saya sangat senang sekali dan tidak menyangka bahwa hari ini Bapak Ibu sangat antusias untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini seperti yang tertera di flyer bahwa kegiatan kita akan dibuka oleh Ibu Nurpurnama Olga SPD MPD beliau merupakan kepala bidang pembinaan ketenagaan, dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kolaka yang pastinya hari ini kita juga akan belajar bersama narasumber-narasumber hebat kita dan kami berkolaborasi dengan beberapa komunitas diantaranya dengan komunitas KKG di Wawotobi eh, Wawotobi maaf Wawotobi kepikirannya udah ke Wawotobi aja ini saya padahal di Wawotobi dan juga dari komunitas belajar SMP Negeri Satu Kolaka eh, mungkin Ibu Olda sudah ada di ruang meeting ya Bu nah, Alhamdulillah eh, mungkin bisa Bu dibuka terlebih dahulu jadi nanti Ibu Orga ini yang bisa mengesahkan kita supaya bisa lanjut kegiatannya ya ya silahkan di maaf ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sejahtera buat kita semua yang saya hormati teman-teman rekan guru baik itu selamat menaruh sumber hari ini atau moderator dan seluruh rekan-rekan guru yang sempat hadir pada sore hari ini pertama-tama tentunya kita pandaikan puji dan syukur dan Allah SWT Tuhan yang mahasiswa atas simpan rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti undangan dalam rangka pemanfaatan kisit tanpa jajut ya saya juga tidak tahu kenapa Ibu moderator Ibu Dihar menundang sebagai salah satu bukan salah satu tapi sebagai kinosmiker dalam kegiatan ini kebetulan saja kita ketemu kemarin pada saat sosialisasi guru penggeran jadi kami terserang cuma bisa memfasilitasi teman-teman jadi kami di kantor dinas senantiasa memberikan masukan inovasi memfasilitasi teman-teman guru yang ada di kabupaten kolaka dan tentunya seperti itu juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain karena yang hadir saat ini tentu bukan cuma dari kabupaten kolaka ada beberapa mungkin teman yang dari kabupaten lain yang tentunya sama dengan kabupaten kolaka kami dari dinas yang semuanya kita ini adalah pemberhati pendidikan bagaimana supaya pendidikan yang ada di Indonesia di kabupaten kita masing-masing bisa maju ya tentunya salah satu kegiatan seperti kegiatan saat ini yang kita lakukan yang mana kita sekarang berada di revolusi industri file 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 0 yang menutup kita tidak begitu saja berdiam diri tanpa menjawab semua informasi-informasi yang update saat ini yang mana sekarang semuanya serba digital baik itu dari segi dapurnya kita dari apalagi di dunia pendidikan apalagi mas menteri ini yang sentiasa mengejut bagaimana pendidikan sekarang bisa maju melalui sistem digitalisasi ya kemarin ini yang yang betul-betul kita rasakan pada saat pandemi covid kita sudah mulai sudah mulai masuk bagaimana kita belajar sedikit demi sedikit untuk pembelajaran secara jarak jauh barangkali jadi mungkin ini semua kita berawal dari situ dan alhamdulillah kita semua sudah banyak sudah banyak menggunakan hal ini dan ini bisa pula kita terapkan di metode pembelajaran kita jadi metode pembelajaran secara kuisis tentunya bagaimana proses pembelajaran materi maupun apa mungkin evaluasi pembelajaran bisa melalui kegiatan kuisis ini karena tentunya kan kita tahu sekarang sepikir tidak banyak panjang lebar karena Bapak Ibu mungkin lebih tahu bagaimana sekarang pembelajaran berpulet berpusat pada siswa jadi bagaimana nyamannya siswa bagaimana siswa bisa memperoleh atau masuknya ilmu itu dengan perasaan yang nyaman dan itu yang sebenarnya yang kita harapkan bagaimana dulu dihendupkan oleh siswa jadi bagaimana caranya dengan metode yang kita berikan jadi tidak memosankan tetapi metode-metode yang memang sesuai perkembangan jadi dengan metode yang kita berikan yang sesuai dengan zaman mungkin melalui tip top atau mungkin seperti krisis yang kita lakukan saat ini sehingga mereka betul-betul bisa menerima materi tanpa merasa terbebani jangan sampai kita seperti guru yang sedang menghakimi siswa atau mungkin guru yang sedang membuat siswa merasa bersalah tetapi dengan metode-metode yang kita lakukan bagaimana siswa merasa nyaman sehingga apa yang mereka terima betul-betul mereka mengingat karena mereka nyaman dengan metode yang kita berikan jadi itulah barangkali kita harapkan supaya bagaimana kita menjadi guru yang dibuatkan oleh siswa jadi tidak ada lagi bagaimana supaya terbentuk pelajaran Pancasila bagaimana supaya rapor yang kita bisa lihat semuanya tidak lagi berwarna merah tidak terbakar untuk menjawab itu semua dituntut bukan saja dari siswa kita menuntut siswa untuk paham sementara kita guru tidak tahu metode apa apakah metode yang kita laksanakan selama pembelajaran selama yang kita lakukan apa betul atau tidak itu yang tidak bisa kita paham dan itu juga yang banyak terjadi di semua kita barangkali tapi saya yakin yang hal di rumah ini adalah guru-guru hebat yang mau melakukan suatu perubahan kalau guru-guru kebanyakan tentunya mereka sudah berada di zona yang nyaman yang mungkin tidak lagi mau melakukan perubahan-perubahan biar saja seperti itu nanti juga lewat program mungkin nanti juga akan berubah jadi mereka sudah enak pada sepulisinya nyaman jadi ya begitu-begitu saja jadi jangan keren kalau misalnya rapor kita pada terbakar semua jadi mungkin ini yang kita tuntut bagaimana supaya proses belajar-mengajar itu memang betul-betul disenangi dan mudah jadi saya pikir seperti metode yang ada sekarang yang kita akan bahas tentang mungkin masalah krisis tanpa gadget mungkin karena yang biasa kita tahu bisnis itu dengan gadget ya tapi mungkin karena banyak faktor juga barangkali sehingga kita harus mencari metode-metode bisnis yang lain tanpa gadget karena mungkin melihat dari faktor apa faktor mungkin dari segi ekonomi mungkin ada yang tidak bisa menggunakan gadget kemudian ada juga efek-efek yang mungkin yang kita khawatirkan terhadap siswa manakala mereka menggunakan gadget jadi mungkin ini suatu jawaban dari semua program-program yang bisa kita lakukan jadi itunya semua berpengarap pada bagaimana peningkatan hasil belajar daripada siswa jadi sekarang ditutup bukan yang kita selalu menuntut siswa tetapi bagaimana kita sebagai guru sebagai pengajar menginfeksi diri selama ini bagaimana supaya peningkatan kualitas pendidikan yang ada sekarang memang betul-betul bisa kita jawab maksudnya mungkin kesalahan bukan dari siswa tetapi memang dari gurunya jadi ini mohon maaf saya mungkin tidak terlalu panjang lebar kalau saya panjang lebar jangan sampai materinya justru yang kurang ya kalau kita mau panjang lebar mungkin tidak habis kalau kita mau senantiasa memotivasi jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kami dari dunia pendidikan hanya mampus seperti ini memang fasilitas teman-teman supaya bisa mengikuti perkembangan informasi yang ada di dunia pendidikan ya mungkin saya dari saya mungkin tidak terlalu panjang lebar sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pemurahan pendidikan mau berbagi kepada teman-teman yang lain selalu terkolaborasi karena tujuannya bagaimana supaya peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ya mungkin itu saja barangkali dari saya tentunya biar langsung yang lebar bagaimana nanti dengan sumber yang lain yang secara teknis bisa menyampaikan materi ini mungkin itu saja barangkali dari saya terima kasih tes kehadiran teman-teman dalam pertemuan ini mudah untuk teman-teman ini besar manfaatnya buat kita semua dari saya mungkin demikian terima kasih atas latihannya dilahir tahun selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 penajaran kode kuisis tanpa gadget saya nyatakan di buka secara resmi terima kasih Ibu Olga atas motivasinya Ibu jadi sebagai guru memang harus terus berinovasi terus terus mengikuti perkembangan zaman supaya peserta didik kita juga tidak merasa bosan dan hasilnya nanti bisa juga memuaskan terima kasih Ibu Olga atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang virtual ini mungkin kalau Ibu ada kegiatan lain boleh Ibu untuk meninggalkan tapi kalau masih mau mengikuti boleh juga boleh banget malah baik yang dengar baik terima kasih Ibu Olga sama-sama baik Bapak Ibu selanjutnya kegiatan kali ini sudah dibuka sangat luar biasa oleh Ibu Olga Ibu Kabit Pembinaan Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Selanjutnya Bapak Ibu kegiatan ini patah karena kami melakukan kolaborasi bersamaan komunitas lain yang ada di Sulawesi Tenggara diantaranya dari komunitas guru belajar dan berbagi yaitu komunitas penyelenggara dan ketuanya saya sendiri kemudian dari kelompok kerja guru kecamatan Wawo Tobi dari Kabupaten Konawe yang ketuanya juga ada di sini Ibu Rizkawati dan juga komunitas belajar SMP Negeri Satu Kolaka dan ketuanya juga ada di sini juga sebagai narasumber kemudian Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami Bapak Ibu bisa cek komunitas kami di PMM Bapak Ibu juga bisa cek di tautan berikut ini nanti mungkin akan saya share juga di kolom chat untuk komunitas guru belajar dan berbagi dan juga ada kelompok kerja guru kecamatan Wawo Tobi Bapak Ibu juga bisa cek komunitasnya di Pulau Merdeka Mengajar atau di link berikut ini Kemudian Bapak Ibu agar kegiatan kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan kegiatan kali ini akan direkam dan Bapak Ibu dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya kemudian jika tidak ada kendala Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya dan Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk bertanya nanti kalau ada sesi tanya jawab dengan raise hand terlebih dahulu kemudian Bapak Ibu juga bisa menuliskan komentar di kolom chat jadi untuk kerjasamanya dimohon Bapak Ibu menonaktifkan mikrofonnya bagi yang belum menonaktifkan nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dengan mengangkat tangan atau raise hand ya Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu jadi saya kenalkan dulu para narasumber kita pada sore hari ini narasumber yang pertama ada Ibu Rizkawati SPD-MPD beliau merupakan guru kelas 6 di SDN 1 Wawotobi Beliau lahir di Unaha pada tanggal 27 Mei 1986 masih muda ya untuk riwayat pendidikannya Bu Rizka menempuh S1 FKIP Bahasa Inggris di Universitas Laki Dende dan S2 di Pasca Sarjana Uho keguruan bahasa untuk prestasi tidak perlu diragukan lagi ada beberapa banyak prestasi malah yang sudah diraih oleh Bu Rizkawati diantaranya medali emas guru limpi tahun 2020 kategori video teaser profil PGRI tingkat nasional kemudian medali terak teacher limpi pada tahun 2021 medali perunggu kemenkes limpi tingkat nasional kemudian guru berprestasi tingkat kabupaten Konawe guru berprestasi tingkat provinsi Sulawesi Tenggara finalis lomba video pembelajaran LBRT 10 besar lomba video pembelajaran literasi dan numerasi GTK Dikdas tingkat nasional juara satu lomba media pembelajaran pada gebiar pendidikan Konawe kemudian google master trainer juga pada tahun 2022 kuisis school trainer dan peserta pembatik tahun 2020 dan lima besar luta teknologi kemudian putri stek apakah sudah ada buriska di sini sudah ada siap alhamdulillah sebelum itu saya perkenalkan narasumber kedua ada ibu ridayani spd mpd beliau merupakan guru smp negeri 1 kolaka lahir di kolaka 27 november 1973 untuk riwayat pendidikan beliau menempu S1 pendidikan bahasa inggris di universitas halio kendari dan S2 magister pendidikan bahasa inggris di universitas negeri malang untuk pengalaman ibu rida ini sudah sangat luar biasa malang melintang di dunia pendidikan jadi beliau merupakan instruktur kabupaten kurikulum 13 kemudian peraih medali perah pada kegiatan teacher limpi tahun 2020 peraih medali perak dan perunggu pada kegiatan kemen keselimpik yang bekerjasama dengan pengurus besar PGRI tahun 2021 merupakan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 merupakan Google certified educator level 1 certified game changer quiz school trainer dan juga sekarang sedang menjadi pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Kolaka pastinya ini dua narasumber kita adalah orang-orang hebat ya Bapak Ibu yang ilmunya sudah tidak diragukan lagi jadi Bapak Ibu untuk materi kita hari ini yang pastinya ada pengenalan tentang kuisis kemudian membuat akun kuisis dengan akun belajar ID membuat soal di kuisis jadi Bapak Ibu nanti bisa bikin soal mandiri maupun ambil soalnya orang dan cara memainkan kuisis kesiswa dan materi yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu yaitu dan materi yang kita tunggu-tunggu yaitu melibatkan siswa tanpa perangkat mungkin hal ini bisa menjadi solusi Bapak Ibu apabila di sekolahnya larang membawa HP gitu ya Bapak Ibu saya tidak akan berpanjang lebar kita langsung saja memberikan ruang dan layar kepada narasumber hebat kita diawali oleh Bu Rizka ya iya 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 baik silahkan Bu Rizka untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah ada di sini baik terima kasih Ibu moderator yang cantik Ibu Nur Asisa Ilfatin terima kasih untuk kesempatan saya tadi mungkin sudah diperkenalkan jadi saya di sini di room ini bukan untuk mengajar sebenarnya tapi sekedar berbagi dan kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu jadi nanti pada saat materi sebentar nanti kita saling ini ya kalau ada yang ditanyakan boleh bebas baik izin share screen Ibu Nur Asisa iya silahkan Ibu apakah sudah terlihat di layar sudah 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 bu Wahidah mohon mic-nya dinamaktifkan oke ya sekali lagi salam dan bahagia Bapak Ibu nah hari ini saya akan memaparkan suatu materi yang mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar mungkin sudah sudah sering menggunakan yaitu kuisis nah jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang kemanfaatan kuisis dalam pembelajaran nah ini terutama buat Bapak Ibu yang baru apa yang baru tahu tentang materi ini namun kalau Bapak Ibu yang sudah nanti silakan mengikutinya dengan baik nah ini seperti kita mengajar di kelas sama seperti pembelajaran kita lakukan di kelas bahwa pelatihan kita juga pada hari ini memiliki tujuan yang pertama itu agar sebentar Bapak Ibu bisa membuat akun kuisis yang terintegrasi dengan akun belajar ID kemudian yang kedua Bapak Ibu dapat mengenal fitur-fitur dalam kuisis dan juga membuat kuis dengan kuisis dan yang terakhir tentunya Bapak Ibu dapat membagikannya kepada siswa nah kita mulai dari ini Bapak Ibu ya jadi ternyata beban guru saat ini tuh lumayan banyak ya ada seperti membuat RPP kemudian melaksanakan kelas daring atau kelas apa kembajaran daring waktu COVID ataupun pemberian tugas kemudian membuat laporan ya belum lagi kalau ada masalah di kelas rekap nilai dan apalagi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang menjadi misalnya kekuatan musuh atau orang musuh dan yang lain sebagainya mungkin beban yang kita rasakan itu lumayan berat ya nah biasanya yang paling berat di sini adalah bagaimana kita merekap nilai atau analisis penilaian nah jadi Bapak Ibu tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ya kuisis hadir untuk membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan atau dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah tadi nah kalau begitu apa sih kuisis itu dan bagaimana kuisis tersebut digunakan dalam pembelajaran jadi Bapak Ibu kuisis itu adalah platform pendidikan yang menyediakan dan menyelenggarakan pelajaran dan kuis interaktif untuk pembelajaran sinkron dan asinkron nah jadi sudah lebih dari 30 juta pengguna ya dari kuisis tersebut 30 juta yang sudah yang sudah dibuat dan digunakan dalam pembelajaran kemudian ada juga mode permainan yang sangat beragam kemudian memiliki fitur laporan yang lengkap dan terintegrasi LMS lain seperti Google Classroom Canvas Kulogi atau Microsoft Teams ya kalau begitu mengapa kita harus atau mengapa kita menggunakan kuisis nah ya ada beberapa keunggulan atau kelebihan dari kuisis yang diantaranya itu dapat dimainkan dimana saja kapan saja dan berbagai mode kemudian kita juga bisa memainkan kuisis atau presentasi interaktif ya mohon maaf ini ini ya ya memainkan dengan berbagai fitur kemudahan kemudian guru dan siswa juga dapat mengoperasikan kuisis baik di laptop PC, tablet atau HP nah dan yang terlebih penting kuisis ini dapat membantu guru dalam memudahkan kita untuk memberi penilaian ya dan dalam melakukan analisis penilaian dan tentunya kuisis ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita lihat kuis ini memberikan apa ya rasa yang senang kepada siswa kita ketika mereka bermain ya ketika mereka bermain jadi mereka bisa bermain sambil belajar dan memang ini yang sedang dibutuhkan oleh siswa-siswa pada saat pada zaman ini dimana mereka itu memang lebih cenderung lebih cenderung kepada bermain dan menggunakan gadget nah jadi alangkah bagusnya kalau kita bisa memfasilitasi mereka tanpa mengurangi nilai dari apa pembelajaran yang kita lakukan ya kemudian selanjutnya nah sebagaimana yang sudah disampaikan di grup di WhatsApp grup bahwa Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa device ya untuk memulai menggunakan kuis ini dan karena ini kuisnya kita akan integrasikan dengan akun belajar ID maka sebaiknya Bapak Ibu sudah aktifasi akun belajar ID-nya ya sekarang saya mau tanya dulu sebelumnya ya mungkin Bapak Ibu bisa raise hand atau memberikan reaksi bisa berupa emoji emoji jempol ya seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah tahu tentang kuisis boleh Bapak Ibu memberikan reaksi ayo Bapak Ibu siapa aja nih yang pakai kuisis oke oh sudah wah lumayan banyak buruk lumayan banyak ya baik ya oke ada juga yang belum ya oke terima kasih Bapak Ibu nah kalau begitu mungkin Bapak Ibu yang baru tahu yang baru dengar tentang kuisis mungkin bertanya-tanya kuisis itu yang seperti apa sih nah oleh karena itu Bapak Ibu saya mau perlihatkan dulu Bapak Ibu juga boleh sambil bermain ya namun sebelumnya mungkin Bapak Ibu boleh ini boleh boleh menggunakan laptop Bapak Ibu atau boleh juga menggunakan handphone ya jadi kita mau bermain dulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa tahu keseruan dari kuisis ini kuisis ya seperti apa oke boleh Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sambil menyiapkan perangkatnya atau sudah ada nanti ini linknya saya bagi di grup atau bisa juga berupa kode Bapak Ibu ya silakan Bapak Ibu ketikan ya di kolom pencarian Google kuisis baik itu di PC maupun di gawai Bapak Ibu kemudian nanti ya saya demokan saja supaya Bapak Ibu lebih paham ini ya Bapak Ibu ya masih terlihat di layar Ibu masih Ibu masih ya oke nah kalau Bapak Ibu sebagai peserta Bapak Ibu tinggal memasukkan kodenya saja atau bisa Bapak Ibu mengklik link yang akan dikirim ya link kuisis nah oke saya linknya bisa di copy di kolom chat Bu Rizka ya saya copy dulu nah ini Bapak Ibu kalau yang menggunakan kalau yang mau apa yang mau masukkan kode ini kodenya 546056 tapi kalau yang mau lebih praktis silakan Bapak Ibu saya kirim di grup langsung di klik saja link kuisisnya itu secara otomatis akan bergabung ya coba kita lihat dulu oh ya silakan layarnya tidak bergerak Bu Rizka di layar saya kalau di layar Bapak Ibu yang lain apakah bergerak oh ya karena saya ini ya saya sama Bu tidak bergerak oke sama oke berarti tadi tidak terlihat ya waktu saya demokan oke sekali lagi untuk masuk di kuisis Bapak Ibu cukup mencari melakukan pencarian ya di Google ya kuisis ya kemudian kita sebagai peserta Bapak Ibu tinggal memasukkan kodenya atau bisa langsung mengklik link yang akan dibagikan di sini ya Bapak Ibu ya masukkan kodenya di sini ya sudah terlihat ya Bu sudah di sini Bapak Ibu yang menggunakan laptop di sini juga yang menggunakan handphone di sini juga dimasukkan kode ya ini Bu Asriani angkat tangan mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana ini Bu atau kepencet Bu Asriani atas ya jadi di sini nanti dimasukkan saja kode gamenya yang ada tadi di sini ini ya atau Bapak Ibu langsung mengklik saja link yang saya kirimkan di grup tadi kode-nya nggak kelihatan ya tunggu ya mohon maaf mohon maaf saya bagikan per tab jadi ya ini ya Bapak Ibu ini 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 lainnya ya di sini sudah 8 orang yang bergabung sudah 9 orang ya Ibu Asriani aset ada yang ingin ditanyakan Ibu mungkin aku kendala oke sudah 21 orang yang gabung kalau sudah muncul ini langsung enter your name ya ya enter your name kemudian langsung mulai Ibu langsung start ya Ibu Asriani ada baik sudah 34 orang 35 oke 34 masih ada lagi Bapak Ibu yang mau kita mulai saja ya langsung dimulai aja Bu Rizka supaya ini nanti Bapak Ibu yang lain boleh menyimak atau nanti sebentar boleh dicoba iya untuk menyefisienkan waktu oke baik kita mulai ya Bapak Ibu oh masih ada yang ini yang masuk oke saya tunggu lagi 1 menit 1 menit baik mungkin sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya oke nanti Bapak Ibu yang lain boleh menyimak kita mulai jadi ini adalah peserta yang hadir atau yang ikut dalam dalam krisis ini mengenai kode gamenya dan ya mungkin disini kita mulai ya oke kita mulai Bapak Ibu silakan Bapak Ibu nanti langsung menjauh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Ini kayaknya nomor dua kayaknya ini banyak yang salah. Apa sih tadi pertanyaan nomor dua? Coba kita lihat di sini. Oh ini isi bersih dari aqua gelas. Kurang fokus juga bu kurang aqua makanya banyak yang salah juga. Minum aqua yang minum aqua kayaknya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sangat membantu kita sebagai guru ya. Oke saya keluar dulu. Sebelum lanjut Bu Rizka ini ada entah Ibu atau Bapak ya ini Zertinus Lapomi sama Ibu Astriani mengangkat tangan. Apakah ada yang mau disampaikan. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum masuk? Sebelum masuk. Ada kendala Bapak Ibu? Kalau misalnya pertanyaan nanti mungkin sebentar setelah materinya diselesaikan dulu. Ya saya khawatir Bu Astriani karena angkat tangan terus jangan sampai nanti kecapean. Durasi waktu pertanyaannya. Jadi mungkin bisa di klik kembali supaya raise handnya tidak terlihat gitu ya. Kalau memang tidak akan bertanya. Lanjut Bu Rizka. Oke baik Bapak Ibu. Ya bagaimana tadi Bapak Ibu kuisnya seru tidak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu. Ya kan kalau kita laksanakan di kelas. Nah saya itu sudah sering ya menggunakan di kelas. Dan memang sampai sekarang masih menjadi yang pertama kuis yang paling digemari oleh siswa. Bahkan mereka biasa minta lagi-minta lagi. Baik. Nah kalau begitu apa sih kelebihan dari kuis ini dan bagaimana kita bisa memulai untuk membuat kuisis? Nah Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengaktifkan atau sudah aktifasi akun pembelajaran ya. Kan sayang Bapak Ibu ya kalau misalnya akun yang sudah disiap oleh pemerintah yang sebenarnya itu merupakan hadiah kalau dari saya itu beranggapan itu sebagai hadiah. Sayang kalau kita tidak gunakan. Jadi makanya kuisis ini sudah terintegrasi dengan akun belajar ID. Tujuannya agar kita bisa memanfaatkan akun belajar ID kita. Karena kalau kita tidak memanfaatkan maka itu akan dihapus Bapak Ibu. Baik. Nah sekarang Bapak Ibu sudah aktifasi akun belajar ID-nya Bapak Ibu? Sudah ya. Tapi kalau misalnya belum, tidak apa-apa pakai akun biasa. Ya itu boleh. Kita mulai ya Bapak Ibu. Nah langkah pertama, jadi saya jelaskan dulu nanti sebentar kita praktikan. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti langsung cari di pencarian Google ya ketikan kuisis. Nah kemudian akan tampil seperti ini. Ya Bapak Ibu langsung klik saja kuisis. Ya. Kemudian, nah tampilan awalnya itu kita disuruh untuk atau kita diminta untuk mendaftar. Nah di sini Bapak Ibu silakan daftar dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Namun kalau misalnya tidak ada atau belum aktif boleh menggunakan akun Gmail biasa. Nah jadi seperti ini akan ada nanti permintaan untuk melanjutkan dengan Google atau dengan Microsoft atau dengan Facebook. Jadi bisa juga dengan media sosial yang lain. Tapi di sini yang kita fokuskan adalah dengan menggunakan akun belajar ID kita. Nah setelah itu, maka kita akan diarahkan ke sini. Ya kita langsung pilih saja atau masukkan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah sekarang kita langsung praktekan ya Bapak Ibu ya. Karena ini materi yang pertama dan kita harus selesaikan dulu baru kita pindah ke materi yang kedua. Oke. Bapak Ibu boleh saya share screen lagi. Untuk Bapak Ibu bisa siapkan ini perutnya. Ya Bapak Ibu makanya kami dari kemarin mewanti-wanti untuk menyiapkan laptop. Ya karena supaya menggunakan dua device supaya bisa sambil praktek. Jadi tidak terganggu Bapak Ibu. Ketika kita Zoom atau kita Gimit atau video conference sambil Bapak Ibu juga menggunakan laptop untuk praktek. Jadi oke silakan Bapak Ibu. Sudah siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap mohon reaksinya jempol lagi ya Bapak Ibu. Supaya saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah siap. Nanti Ibu moderator tolong ingatkan saya kalau saya terlalu cepat atau waktu yang disiapkan. Dan jangan sampai saya ini mau laru waktunya. Baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya sebenarnya bisa juga menggunakan handphone. Cuma tampilannya itu kurang ini Bapak Ibu ya. Tidak terlihat semua gitu. Tidak terlihat semua. Jadi saya sarankan lebih baik kita menggunakan laptop. Ini Ibu Indrawati mau presentasi Ibu. Mohon untuk host boleh ditertibkan dulu. Ya oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah siap? Baik oke. Yang lain bagaimana? Supaya kita langsung daftar Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya kita menerima materi namun langsung kita action Bapak Ibu. Supaya hari ini ada yang Bapak Ibu peroleh. Dan bisa langsung dipraktekan di kelas Bapak Ibu. Pasti siswa Bapak Ibu sudah menunggu-nunggu. Ibu sudah siap nih Ibu Rizka. Ibu sudah siap. Ibu sudah siap. Ibu sudah siap. 86. Baik. Oke. Baik. Kita langsung mulai saja. Silakan Bapak Ibu boleh ikuti panduan dari saya atau langkah-langkahnya. Jadi begini ya Bapak Ibu ya. Langkah pertama ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita langsung ketikan saja kuisis. Kemudian ketika muncul Bapak Ibu langsung klik saja kuisis. Nah oke. Oh ya. Saya lupa. Karena saya sudah memiliki akun maka tampilannya itu langsung masuk ke ini. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Saya pakai akun yang lain dulu. Saya sudah siapkan akun yang lain yang belum ini. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti ya. Supaya tidak ketinggalan. Atau ada mungkin di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali atau belum pernah menggunakan kuisis? Iya Ibu ada sebagian. Boleh mungkin saya in dulu pinjam dulu akunnya. Atau digunakan dulu akunnya sebagai contoh. Yang belum mungkin Ibu siapa yang belum. Boleh diketikan di kolom chat saja. Kemarin itu saya sudah. Ibu Asmiwati. Ada yang mau disampaikan Bu? Di layar untuk membantu Ibu Rizka aktifasi akun. Kebetulan akun Belajar ID saya belum terkoneksi dengan kuisis. Tidak apa-apa Ibu saya sudah dapat ini akunnya. Tadi saya agak sulitan mencari padahal sudah ada di sini. Oke. Sebentar ya. Ini layarnya masih terlihat ya Bu? Masih Bu, masih. Masih Bu, masih. Oke bagaimana? Masih terlihat? Keluar Bu ini layar. Ini sudah terlihat kembali Ibu? Sudah Bu, bisa dilanjut. Menyingat durasi. Soalnya saya butuhkan akun yang benar-benar belum terpakai. Bapak Ibu silahkan diikuti. Tadi sudah sampai di sini ya. Oke. Ini saya menggunakan akun yang masih baru, yang belum pernah sama sekali menggunakan kuisis. Nah maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah Bapak Ibu akan diberikan pilihan sekolah, perusahaan, atau keperluan pribadi. Di sini kita klik yang sekolah. Ibu Asisa masih terlihat, Ibu Asisa? Masih Bu, aman. Nah setelah tadi kita pilih sekolah, kemudian di sini kita menggunakan kuisis itu sebagai apa? Apakah sebagai siswa, sebagai guru, atau sebagai administrator. Namun karena kita di sini, sebagian besar adalah guru, jadi kita klik guru. Nah maka ya secara otomatis langsung terhubung ke tampilan awal atau ke menu awal dari kuisis. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu tampilan awalnya. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil, masuk ke sini berarti Bapak Ibu sudah membuat akun kuisis. Bagaimana Bapak Ibu? Oke lanjut. Sudah bisa Bapak Ibu? Oke, sudah masuk di situ. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke topik kita yang kedua. Mohon maaf, saya ada kendala ini di sini. Oke, sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi ini akun yang baru terdaftar di kuisis, jadi masih berupa akun dasar. Ya Bapak Ibu, kalau seperti saya dan beberapa teman yang sudah lama menggunakan kuisis itu, sudah akun super. Kebetulan saya dan Ibu Rida adalah school trainer, kuisis school trainer, jadi kami sudah mendapatkan akun super. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya. Nanti saya ajari bagaimana caranya. Dan akun super ini itu banyak kelebihannya Bapak Ibu, karena ada beberapa kuis yang misalnya kuis yang sudah disiapkan oleh pihak kuisis, itu ada yang memang hanya bisa diakses atau hanya bisa digunakan jika kita memiliki akun super. Nah, saya jelaskan sedikit dulu, di sini ada submenu dari kuisis. Ini ada buat, ini fungsinya untuk kita membuat kuisis. Kemudian ini ada menu cari, submenu cari. Ini kalau kita mau mencari kuis dan langsung menggunakannya. Jadi, istilahnya kita kayak meminjam kuis, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah, selain itu juga ada juga namanya teleportasi, itu ketika kita mau mengambil bukan keseluruhan kuis, mungkin sebagian kuis yang akan kita masukkan, karena kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian ada perpustakaanku, di sini ya berisi kuis-kuis yang sudah kita buat, jadi dia tersimpan di sini. Kemudian kalau misalnya kita mau melihat hasil dari pekerjaan siswa setelah mereka bermain kuisis, itu di sini, Bapak-Ibu, di hasil. Nah, di hasil ini kita juga bisa mengunduh atau mendownload hasil kuisis berupa file PDF, ada juga berupa file Excel. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu lagi mengetik nilai-nilai mereka ya, nilai-nilai siswa, langsung kita unduh saja. Nah, baik. Apakah tampilan kuisis Bapak-Ibu seperti ini? Karena kalau tampilan kuisis saya agak berbeda dengan ini ya, kalau akun dasar. Halo, Bapak-Ibu, apakah sama tampilannya? Halo. Sedang terapur proses, Bu. Bu, gitu ya. It's loading, Bu. It's loading. Sudah, saya. Sama ya, Bu? Tidak sama. Tidak sama tampilannya. Kalau yang akun super itu, ya tampilannya seperti ini, Bapak-Ibu. Ya, seperti ini dia. Terlihat, Bapak-Ibu? terlihat seperti ini. Ini saya menggunakan akun super, memang agak sedikit ini ya, berbeda. Di sini juga sedikit berbeda, jadi saya gunakan yang akun biasa saja, yang tadi saja ya, supaya bisa sama dengan yang Bapak-Ibu sudah buat, akun yang Bapak-Ibu sudah buat. Nah, bagaimana Bapak-Ibu kita bisa mulai? Nah, setelah membuat kuis, membuat akun, akun kuisi sekarang kita akan... Ya, kita akan membuat kuisi sekalian kita mengenal fitur-fitur apa yang ada di dalam kuisi tersebut. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Ya, langkah pertama tadi, ini Bapak-Ibu ya, kita... Kalau kita mau membuat kuis, kita klik ini, ada tombol buat. Ya, ini diklik, maka akan diarahkan ke sini. Ya, ada dua pilihan. Jadi, kuisis ini bukan hanya untuk berupa kuis atau berupa pertanyaan, tapi kuis juga itu bisa kita gunakan ketika kita mau mempresentasikan materi kita. Ya, tapi mungkin kita tidak bahas dulu, karena ini juga pembahasan yang lumayan panjang. Jadi, kita fokus ke kuisnya ya, seperti itu. Nah, setelah kita klik kuis, maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Baik, Bapak-Ibu. Langsung kita praktekan saja. Ya, silakan Bapak-Ibu masuk lagi ke akun kuisnya tadi. Sudah, Bapak-Ibu? Sudah. Sudah, ya, Bapak-Ibu. Baik, nah, sekarang kita mau membuat kuis, ya. Kita klik, ini yang tombol warna ungu, membuat. Nah, di sini ada dua pilihan, kuis dan pelajaran. Ini pelajaran ini berisi presentasi ya, Bapak-Ibu. Nah, karena kita mau membuat kuis, jadi kita klik yang ini. Nah, sudah muncul tampilannya seperti ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Belum, belum. Kita memberikan judul dari kuis kita. Misalkan, saya guru SD itu. Misalnya, atau kita berikan nama-nama yang ini saja ya, yang mudah diingat. Misalnya, kuis tentang misalnya Perkembang Biakan Hewan, misalnya ya. Perkembang Biakan Hewan, ya. Bapak-Ibu boleh sambil mengetik juga nama-nama kuisnya yang mungkin akan diberikan kepada siswanya sesuai dengan apa, sesuai dengan level Bapak-Ibu, sesuai dengan kelas yang Bapak-Ibu ajar, ya. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk memilih mata pelajaran yang relevan. Nah, kalau kuis perkembangan hewan berarti dia itu berhubungan dengan apa, Bapak-Ibu? Iya, pengetahuan alam, ya. Oke, bisa juga biologi, ya. Kalau untuk tingkat SMA, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memilih mata pelajaran yang relevan, kita klik berikutnya. Nah, maka kita akan diarahkan ke sini. Ya, mohon maaf Bapak-Ibu, saya lagi batuk, ya. Nah, Bapak-Ibu di sini ada pilihan teleportasi atau buat pertanyaan baru. Nah, untuk teleportasi itu nanti saya jelaskan sebentar. Ini untuk apa, ketika kita mau membuat soal dengan mengambil beberapa, ya. Bukan keseluruhan, ya. Beberapa soal atau bisa juga keseluruhan atau mencomot sedikit-sedikit dari soal-soal yang sudah ada di perusahaan kuisis. Nah, supaya kita tidak perlu lagi mengetik atau membuat kuis secara manual. Nah, tapi kita juga perlu belajar bagaimana membuat kuis, ya. Supaya kita juga punya koleksi kuis yang kita buat sendiri. Dan biasanya kalau guru itu sendiri yang membuat, itu lebih sesuai lah dengan apa yang sudah kita ajarkan atau apa yang sudah anak-anak kita ketahui, gitu. Nah, di sini Bapak-Ibu ada beberapa pilihan, ya, model kuis yang akan kita buat. Ada yang berupa pilihan ganda, ya. Kemudian ada menjodokan, kemudian ada seret dan lepas, ya. Seperti ini Bapak-Ibu yang tampil di layar Bapak-Ibu. Kemudian ada namanya respon matematika. Dan ada yang namanya susun ulang. Ya, kemudian isi yang singkat dan drop down. Namun Bapak-Ibu untuk akun dasar itu hanya bisa mengakses atau hanya bisa membuat tiga jenis pertanyaan tadi, ya. Yaitu pilihan ganda, isi yang singkat, dan ada juga yang namanya jawaban menggambar. Cuman itu, ya, Bapak-Ibu, kalau yang untuk akun biasa. Dan ada juga survei, survei, ya. Namun kalau kita sudah tingkatkan akun kita menjadi akun super, maka fasilitas ini bisa kita nikmati, Bapak-Ibu. Nah, tanpa berlama-lama kita mencoba untuk membuat soal pilihan ganda dulu, ya, Bapak-Ibu. Yang seperti yang tadi Bapak-Ibu mainkan, itu berbagai jenis pertanyaan, ya, Bapak-Ibu. Ada yang pilihan ganda, ada yang isian singkat, kemudian ada yang menggambar, ya. Nah, jadi ini adalah awal untuk membuat quiz tersebut. Jadi, kita klik langsung pilihan ganda di sini, ya. Kita klik, kalau kita mau membuat pilihan ganda. Nah, di sini banyak sekali tool board atau ada banyak fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam mendesain atau dalam membuat quiz kita di Quisis. Nah, saya beri contoh, kita buat dulu yang pertama, ya, Bapak-Ibu, ya. Kita kuis pilihan ganda. Nah, ini sudah tampilannya ada pilihan ganda di sini. Nah, silakan Bapak-Ibu lihat. Yang di sebelah kiri dari pertanyaan, ini adalah gambar atau audio atau video yang bisa kita masukkan di kolom pertanyaan. Jadi, ini untuk kolom pertanyaan, Bapak-Ibu. Nah, namun di sini untuk audio dan video itu baru bisa dinikmati oleh akun super. Jadi, kalau untuk akun dasar itu baru bisa gambar, Bapak-Ibu. Nah, kemudian yang bagian bawah ini, ini adalah pilihan-pilihannya, Bapak-Ibu. Nah, jadi pilihannya itu bisa berupa kata-kata, bisa juga berupa gambar, Bapak-Ibu. Ini ada pilihan gambar. Ya. Nah, ini baru gambar yang ada ya. Kalau video kayaknya belum ada, belum disediakan. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat pertanyaan yang seperti yang kita sudah, yang sudah Bapak-Ibu mainkan tadi. Nah, pertama Bapak-Ibu kita ketik dulu pertanyaannya. Ya, misalkan pertanyaan pertama tentang perkembang biakan maluk hidup, misalnya hewan, ya. Mungkin Bapak-Ibu juga bisa sambil mengetik di laptop Bapak-Ibu masing-masing. Misalnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut, ya, atau ini ya, perkembang biakan hewan dengan cara bertelur, disebut. Nah, kita buat pilihannya di sini. Jadi, ini soalnya, sekarang pilihannya. Pilihannya. Jadi, usahakan Bapak-Ibu, seperti biasa kalau kita membuat soal, tentunya kalau yang benar itu kita tidak, usahakan jangan taruh di pilihan yang pertama. Misalnya di sini kita ketikan VIVAR, ya. VIVAR. VIVAR. Kemudian di sini, OVIVAR. Kemudian di sini, OVO, VIVAR, misalnya, ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini karena dia empat pilihan. Sebenarnya bisa juga kita kurangi. Cukup kita hapus saja. Kalau misalnya hanya tiga pilihannya yang relevan, kita hapus saja yang ini. Tapi, enggak apa-apa lah, kita buat pilihan yang mengecoh. Misalnya, di sini kita, apa, kita mengecoh mungkin. Berikan pilihan untuk mengecoh, gitu. Misalnya, OVIVAR, misalnya, ya. OVIVAR. Nah, setelah ini, kalau misalnya Bapak-Ibu ingin menambahkan gambar, ya, supaya lebih jelas lagi pertanyaannya, ya, kita cukup mengklik ini, Bapak-Ibu. Gambar. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, bisa kita mencari gambar yang ada di internet. Jadi, ini langsung terhubung ke internet. Atau, misalkan, kalau misalnya Bapak-Ibu punya koleksi gambar di laptop Bapak-Ibu atau di notebook Bapak-Ibu, itu bisa pakai yang ini. Seret atau lepas, ya. Saya berikan contoh, misalnya begini. Ini kalau dari laptop. Nah, dia akan langsung mengarah ke sini. Namun, kalau misalnya kita belum siapkan gambarnya, kita cari saja di sini, ya, tinggal kita ketikan. Karena ini kan, ini langsung otomatis dia akan melakukan pencarian, ya. Dan pencarian dan menjelajari, gitu. Jadi, banyak pilihan, Bapak-Ibu. Misalnya, kita berikan gambar yang mewakili itu, misalnya ayam bertelur, misalnya, ya. Ayam bertelur. Ini hanya untuk, apa, untuk supaya lebih menarik tampilannya. Tapi kalau enggak diperlukan gambar, ya, enggak usah dimasukkan gambar juga, ya. Oh, ini. Ada memang beberapa gambar yang tidak bisa diunggak. Mungkin ukurannya atau... Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi Bapak-Ibu kita sudah membuat soal dan juga sudah memasukkan gambar. Bagaimana dengan Bapak-Ibu? Sudah bisa, Bapak-Ibu? Siap, Bapak-Ibu, bisa. Saya ketinggalan masuk, Bapak-Ibu. Banyak informasi tinggal. Oh, begitu ya. Ayo, jangan saja. Akan ada rekamannya, Bapak-Ibu akan dibagi nanti, Bapak-Ibu. Oh, iya. Makasih ya, Bu, ya. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ini kita pilih dulu, kita centang dulu jawaban mana yang benar. Ya. Membiarkan jawaban dengan cara betul yang tersebut, ya, tentunya jawabannya adalah over. Ini kita centang, Bapak-Ibu. Kita centang. Nah, wajib ya, Bapak-Ibu, kalau tidak dicentang, itu biasanya dia tidak akan next, gitu. Tidak akan berpindah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau sudah kita centang, jangan lupa, Bapak-Ibu, untuk menyimpan. Ya, menyimpan itu di sini. Di sini, Bapak-Ibu. Di bawah, di pojok bawah, ya, sebelah kanan. Ini kita klik simpan. Maka, jadilah pertanyaan yang pertama. Nah, ini Bapak-Ibu masih bisa kita edit, kalau misalnya ada yang kurang, atau tiba-tiba, oh, kita mau ganti gambar, atau, oh, tadi jawabannya salah yang saya centang. Nah, itu bisa kita pilih edit. Nah, oke. Nah, dan bisa juga kalau misalkan kita ingin bentuk soalnya mirip seperti ini, tapi model soalnya mirip, cuman bunyi soalnya berbeda, itu bisa kita gandakan, gitu. Kemudian, kita juga harus perlu menentukan waktunya yang dibutuhkan, gitu, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau misalnya pertanyaan yang berupa pilihan ganda, itu biasanya waktunya tidak terlalu banyak, ya, dibanding dengan misalnya pertanyaan dengan isian singkat, atau dengan menggambar, itu biasanya lebih butuh waktu yang lama. Namun, tidak apa-apa, kita setel saja 30 detik. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, jadi untuk soal untuk pilihan ganda sudah selesai. Sekarang kita mau buat pertanyaan yang baru, Bapak-Ibu. Ya, enggak mungkin, ya. Enggak mungkin, kan, cuman satu no. Nah, sekarang kita mau buat soal yang baru, tapi bentuknya atau modelnya berbeda. Ya, oke, kita klik ini, ya, buat soal baru yang ada di pojok kanan, tengah. Ya, di pojok tengah, di tengah maksudnya. Ya, ini kita klik. Nah, sekarang Bapak-Ibu, kan tadi sudah pilihan ganda. Sekarang supaya bervariasi, kita coba yang isian singkat. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu sudah punya akun super, boleh lebih banyak lagi pilihannya Bapak-Ibu, ya. Namun karena kita masih menggunakan akun basic atau akun dasar, jadi kita menggunakan ini. Ini dulu yang isian singkat, ya. Kita klik. Nah, maka akan diarahkan ke sini. Nah, sama saja tadi, kalau kita memasukkan gambar, kita masukkan. Sini kita ketik dulu pertanyaannya. Ya, misalkan pertanyaan yang kedua, apa ya? Berkembang biakan. Bififar. Atau gini. Contoh hewan yang berkembang biak. Dengan cara bertelur ya, bertelur dan beranak misalnya ya. Adalah. Beranak adalah. Ya. Ketik. Ketiknya tiga aja ya. Ya, mudah. Nah, karena ini isian singkat, berarti jawabannya tentunya hanya satu, ya. Nah, di sini ada pilihan. Ini untuk ketepatan dari jawaban siswa-siswa kita. Apakah harus sama betul, sama persis, ya. Atau bisa juga yang... Alternatif ya, Bun. Mendekati, gitu ya. Atau yang ini lebih harus pasti, gitu. Jadi, harus sama jawabannya. Nah, ini penting untuk nanti sistem dari kursi ini membaca jawaban daripada siswa-siswa kita. Kalau misalnya kita jawab sama persis atau angka pasti, berarti jawabannya harus yang sama persis dengan jawaban, dengan apa yang kita tanyakan, jawaban dari apa yang kita tanyakan. Ya. Namun kalau biasanya kayak soal-soal bahasa Indonesia yang meminta pendapat atau opini, itu mungkin lebih tepat kalau mengandung. Ya, mengandung maksudnya yang mendekati, gitu. Nah, jadi kalau ini oke lah kita pilih yang persis, ya. Karena itu hanya satu jawabannya, ya. Ini jawabannya adalah... Di sini kita tulis jawabannya, Bapak-Ibu. Kita ketikan jawabannya. OPPO. OPPO. Nah, kalau misalkan ada alternatif lain atau jawaban lain, itu bisa kita tambahkan di sini. Namun karena ini jawabannya hanya satu, ya, yaitu OPPO. Jifar, berarti ini tidak diperlukan. Nah, kalau sudah Bapak-Ibu, seperti yang tadi, yang pertama kita simpan. Oke. Tapi yang ditanya jadi contohnya, Bun. Ya. Contohnya kalau yang ditanya tadi, Bun. Bukan yang menyebutkan hewanya, Bun. Oh, ya, sorry, sorry, sorry. Maaf. Saya terima kasih. Ya, oh, ya. Contohnya, misalnya di sini, ini banyak sekali, ya. Kalau begitu. Ada alternatif jawaban yang lain, ya, Bun. Ya, ya, harus ditambahkan. Mohon maaf, saya kurang konsen. Misalnya ayam, ya. Kemudian bisa kita tambahkan alternatif lain, misalnya ada yang jawab bebek. Jadi, nanti sistem dari krisis ini, dia akan mendeteksi. Yang paling tepat. Artinya yang ini, kalau dia jawab ayam, benar. Dia jawab bebek, benar juga, gitu. Nah, atau misalnya, ini banyak sekali, ini kan dengan contoh, nanti Bapak-Ibu bisa bereksplorasi lebih jauh lagi dalam membuat soal. Misalnya di sini, katak misalnya, ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita simpan jawabannya. Kita simpan soalnya. Sama. Oke, jadi soal nomor dua. Jadi, kita sudah memiliki dua soal dengan model yang berbeda, yaitu pilihan ganda dan juga isian singkat. Oke. Nah, ada lagi model soal berikutnya, yaitu menggambar. Nah, itu yang seperti yang tadi yang Bapak-Ibu sudah lakukan, yang di pertanyaan terakhir, ya, ada yang menggambar. Itu juga bisa kita buat, Bapak-Ibu. Nah, ini di sini, ya. Kembali lagi kita buat soal yang baru. Nah, di sini ada pilihannya. Yang ini yang akan kita buat. Kita klik. Kemudian kita berikan pertanyaan. Nah, ini biasanya kalau model soal kayak begini atau seperti ini, itu lebih cocok kalau misalnya muatan pelajaran SBDP, kalau untuk di SD atau misalnya SBK, untuk di SMP, seni, ya, itu cocoknya untuk ini. Misalnya kita menulis, meminta siswa untuk gambarkanlah setangkai bunga misalnya, ya. Setangkai bunga. Nah, kemudian setelah kita mengetikkan soalnya, kita klik yang kosong, ya. Nanti akan pada saat ini kita mainkan, dia akan tampil seperti ini, ya. Seperti kertas kosong. Jadi, di situ ada daerah atau tempat di mana siswa akan menggambar, ya, sesuai dengan imajinasi mereka, ya. Seperti itu, ya. Nah, setelah itu, ini sudah selesai. Kita simpan. Ya. Oke, sekarang tiga soal dengan model yang berbeda sudah kita buat. Dan ada lagi yang terakhir yang bisa kita gunakan. Jika kita masih menggunakan akun basic atau akun dasar, yaitu ada yang namanya survey. Kalau yang Esa ini hampir mirip dengan jawaban singkat, jadi kita langsung di survey saja, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini biasanya bukan pertanyaan, ya, Bapak-Ibu. Yang namanya survey itu berarti kita cuma mau kayak semacam jejak pendapat, jejak pendapat. Atau misalnya kita mau tahu, misalnya, siswa yang sudah paham atau yang belum paham, seperti itu, ya. Nah, saya berikan contoh untuk membuatnya itu seperti ini. Kita klik survey. Nah, kemudian kita ketikkan pertanyaan, misalnya, atau kita menanyakan misalnya pertanyaan apa perasaan dari peserta didik kita. Misalnya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Belajar hari ini? Ya, boleh. Ya, setelah belajar hari ini. Nah, di sini berarti bukan jawaban yang benar atau salah atau pilihan ganda, tidak. Di sini berarti kita berikan semacam apa yang akan mereka pilih sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Opsiannya ya, Bonya. Misalnya di sini sedih, misalnya, ya. Gembira. Sedih atau bosan, atau senang. Senang. Ya, atau bersemangat. Atau misalnya, apa lagi ya, Bapak? Diung. Diunggun, misalnya ya. Oke, nah setelah itu kita klik lagi simpan. Nah, sudah jadi Bapak-Ibu. Empat pertanyaan dengan jenis yang berbeda. Ibu Asisa berapa menit lagi? Kalau bisa, buku 7 menit lagi lah. Bisa nggak? 7 menit. Oke, saya usahakan. Nah, jadi Bapak-Ibu setelah semua soal sudah kita buat, oh ya, ada yang belum kita lakukan, yaitu kita buatkan gambar ya, logonya. Misalnya, seperti ini ya, ini tadi lupa tadi. Ya, supaya quiz kita ketika diakses oleh siswa itu ada gambarnya gitu, jadi lebih menarik. Nah, oh ya, saya ulang ya. Saya ulang di sini tadi, yang ini. Kita klik, kemudian kita klik kembali yang ada tanda gambar. Nah, ini lagi seperti tadi ya, bisa kita cari atau bisa kita import dari laptop kita. Ini misalnya gambar hewan aja ya. Hewan aja. Ya, misalnya ini ya. Oke, kemudian setelah berhasil di-import, kita simpan. Oh, kita pilih dulu kelasnya belum ya. Kebetulan tadi itu materi kelas 6. 6 SD, jadi kita pilih kelas 6. Bahasanya juga kita bisa ubah bahasa Indonesia, kemudian kita simpan. Nah, kalau misalnya sudah Bapak-Ibu, kita sudah buat soal, kita sudah masukkan gambarnya ya, dan semua nama quiznya sudah ada, kita simpan Bapak-Ibu. Atau kalau misalnya Bapak-Ibu masih ragu, bisa kita uji coba dulu untuk melihat apakah pertanyaan kita buat itu sudah sesuai, atau masih perlu diperbaiki, ataupun ditambahkan. Kita klik uji coba. Nah, ya ternyata sudah ya. Tadi kan Ibu bilang bisa nih diambil soal dari punyanya orang lain, gimana tuh Bu, istilahnya? Ya, sebentar Bu. Supaya ini selesai gitu dong. Nah, biarkan soal dia, maksudnya supaya sampai membagikan. Sebentar bisa saya singgung sedikit aja ya. Nah, kalau sudah, kita simpan Bapak-Ibu. Simpan. Oh, ini masih ada yang kurang lagi. Ada lagi yang kurang ini. Oke, sudah. Lanjutkan. Nah, sudah selesai nih Bapak-Ibu. Kuis kita sudah siap untuk dibagikan. Nah, kita masuk di topik yang terakhir, yaitu bagaimana memainkan kuis. Ya, ini maksudnya memainkannya itu siswa ya. Ya, oke. Nah, jadi di sini Bapak-Ibu kita bisa main kuis, ya. Bisa secara langsung, artinya sinkronus ini berarti kalau di dalam kelas. Bisa juga dijadikan pekerjaan rumah, misalkan nanti malam kalian kerjakan. Atau kita beri ada tenggang waktunya, tenggang waktunya. Nah, dan yang terbaru ini Radia, mode kertas. Nah, ini akan dibahas oleh pematerian kedua. Nah, kita akan coba dulu yang mulai kuis langsung. Ini mungkin tadi sudah sempat saya perlihatkan sedikit pada saat kita simulasi tadi. Jadi, langsung klik ini aja Bapak-Ibu. Ini kalau kita memulai kuis langsung di dalam kelas. Tapi langsung ini, walaupun tidak di dalam kelas, asalkan siswa mengakses, itu bisa. Walaupun mereka dari rumah, bisa juga Bapak-Ibu. Oke, kita klik. Nah, ini ada dua pilihan, klasik dan dipimpin oleh guru. Nah, klasik itu artinya pertanyaannya itu bebas mereka menjawab sesuai dengan kecepatan mereka. Artinya mereka tidak perlu menunggu yang lain. Jadi, bisa saja ada yang sudah lebih cepat selesai. Ya, ada yang masih tertinggal. Nah, itu maksudnya kita gunakan kalau memang keadaan di dalam kelas itu bervariasi atau heterogen. Kemudian ada juga yang dipimpin oleh guru. Ini berarti guru yang mengendalikan sesi dari kuis tersebut. Artinya tidak ada siswa yang boleh diperbolehkan untuk mendahului atau menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Jadi, siswa yang sudah selesai, jadi mereka dibatasi. Nah, kalau saya sarankan kita pakai yang klasik saja. Kita klik klasik. Nah, kemudian setelah ini Bapak-Ibu, jadi soal di kuisis itu kita bisa juga acak. Kita bisa acak. Nah, bisa pilihan yang diacak, bisa soal yang diacak. Nah, jadi ini biarkan begini saja ya. Tidak usah kita ini. Kita lanjutkan langsung. Lanjutkan. Nah, inilah yang akan kita bagikan ke siswa. Nah, jadi kuis ini itu sudah terintegrasi dengan beberapa learning management system. Ada classroom, kalau misalnya Bapak-Ibu menggunakan classroom, kemudian microsepim, kemudian ada psikologi. Jadi, Bapak-Ibu langsung bagikan di situ. Tapi kalau Bapak-Ibu belum, tidak sering menggunakan beberapa LMS yang sebut ini, Bapak-Ibu bisa membagikan di grup WA, di grup WhatsApp. Atau kalau misalnya juga belum ada grup WhatsApp-nya, Bapak-Ibu tinggal meminta siswa untuk mengetikan kode yang ada di sini. Nah, sekarang kita pakai yang pertama yaitu membagikan dalam bentuk link seperti yang kita demonstrasikan yang di awal tadi. Jadi, kita klik yang ini, Bapak-Ibu. Nah, maka tautannya itu tinggal kita salin. Saya beri contoh ya, misalnya kita salin di grup yang tadi ya. di grup WhatsApp kita. Jadi, kita salin, kemudian kita paste atau kita tempelkan. Nah, maka siswa tinggal mengklik saja. Tinggal diklik, maka akan secara otomatis terhubung ke kuis ini. Nah, kalau yang menggunakan kode, berarti kita minta siswa untuk membuka kuisis di gadget mereka. Ya, kemudian mereka klik join my quiz. Ya, join the quiz. Nah, setelah itu mereka masukkan kodenya. Nah, saya beri contoh. Misalnya seperti ini ya, Bapak-Ibu yang menggunakan kode. Ini kesiswa ya, Bapak-Ibu ya. Nah, di sini nanti, Bapak-Ibu. Kalau mereka menggunakan laptop, kalau tampilan di handphone itu berbeda lagi. Jadi, tinggal minta saja siswa-siswanya kita atau siswa-siswa tersebut untuk memasukkan kode di sini. Nah, kemudian mereka tinggal masukkan kode yang sudah ada tadi ya. Ya, tinggal dimasukkan saja. Tempel, kemudian mereka klik gabung. Ya, maka secara otomatis terhubung ke kuis ini. Nah, ya. Ini ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, nanti tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya, nah sekarang bagaimana untuk memainkannya? Nah, jadi begini Bapak-Ibu. Kita setelah membagikan link tadi atau memberikan kodenya, kita tunggu dulu Bapak-Ibu. Kalau kita klik mulai, maka secara otomatis akan langsung dimulai kuisnya. Nah, jadi alangkah baiknya kita tunggu dulu sampai seluruh siswa sudah berhasil masuk di dalam kuis ini baru kita mulai. Nah, jadi tinggal kita klik mulai. Sebagai contoh, mungkin nanti Bapak-Ibu bisa coba game-nya yang ada, link game yang saya kirimkan di grup, supaya nanti kita bisa langsung lihat di analisis penilaiannya, Bapak-Ibu. Bisa mungkin Bapak-Ibu, mungkin dua, tiga orang saja. Boleh Bapak-Ibu? Iya, berisikah mengingat keterbatasan waktu. Oke, oke. Iya. Mungkin nanti bisa disentil-sentil sedikit sama Burida untuk memainkannya lagi. Oke, saya maksudnya mau langsung masuk ini untuk melihat nilainya. Oh, iya. Silakan. 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 Bapak-Ibu, berarti yang menurutkan kesesuaian. kalau kita mau lihat selalu ini bagi bapak itu yang baru kenal bisnisnya kalau yang sederhan saya disini oke, disini lagi contoh saja saya terus saya disini sudah terlihat disini adalah analisisnya nah disini keunggulan dari krisis ini kalau misalnya kita sudah terhubung dengan orang tua siswa kita bisa langsung mengirimkan jawaban mereka atau hasil pekerjaan mereka ke orang tua sehingga orang tua juga bisa mengetahui perkembangan dari anak-anak mereka sekarang bagaimana untuk melihat atau mendownload hasil dari pekerjaan siswa jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa di krisis ini sangat membantu kita khususnya dalam menilai menilai pekerjaan siswa nah jadi untuk melihat hasil dari pekerjaan siswa atau hasil dari kuis tadi disini bapak ibu di hasil ya kita klik nah oke disini sudah muncul hasil pekerjaan siswa kita kita nah jadi kita klik kembali tadi saya ulang ya ini kita klik kembali ya kemudian disini kita akan bisa langsung mengunduh dan nanti hasil unduhannya itu akan berupa apa bentuk file Excel ya ini ya bapak ibu kita klik ya seperti itu bapak ibu ya dia akan muncul dalam bentuk Excel nah jadi ini yang bisa kita jadikan apa sebagai pegangan kita untuk pegangan atau panduan penilaian kita terhadap hasil jawaban siswa ya bapak iya jadi gak perlu repot-repot ya Bu Riska untuk koreksi satu beberapa tiga siswa repot-repot lagi untuk mengetik-ngetik gitu ya mengetik secara manual jadi dia secara otomatis tampil disini atau bisa juga kita langsung apa print print dari sini iya dia akan keluar dalam bentuk file Excel tadi ya seperti itu ya bapak ibu ya baik nah sekarang bapak ibu kalau misalkan ya kita sudah membuat kuis di kuisis nah kemudian tiba-tiba misalnya di sekolah kita misalnya apa misalnya listriknya padam atau atau misalkan kalau kita menggunakan wifi ya atau atau misalkan siswa kita banyak yang belum ini ya belum punya punya HP gitu bisa juga bapak ibu dalam bentuk kertas ya caranya bagaimana jadi sebenarnya ini juga bisa memudahkan kita artinya kalau kita tidak ingin memainkannya langsung mungkin kita mau membuat dari kuis ini tapi dicetak atau di print gitu di print out gitu dalam bentuk soal berbasis kertas gitu itu bisa juga bapak ibu nah caranya bagaimana kita ke perpustakaanku menu perpustakaanku kemudian kita klik soal yang sudah kita buat tadi kita klik nah kemudian disini ada cetak kuis bapak ibu nah jadi dia ini yang kita sudah buat tadi secara otomatis bisa berbentuk begini bapak ibu seperti apa soal soal di yang kita ketikan di kertas gitu ya yang berbasis kertas begini bapak ibu ya ini bisa kita langsung print bapak ibu jadi sangat membantu sekali misalnya bapak ibu yang pada saat penilaian akhir semester tidak menggunakan misalnya tidak mau menggunakan android misalnya ya bapak ibu masih tetap bisa menikmati fasilitas kuisis namun kita jadikan seperti ini bapak ibu ya berbentuk kertas lembar-lembakan ya bun ya dia jadi kertas jadi apa soal berbentuk kertas namun dengan soal yang sama begitu bapak ibu nah sekarang tadi ada mungkin yang mau bertanya ada mungkin pertanyaan jadi selain kuis ini kuis ini kita bisa buat secara manual tadi ya satu-satu kalau misalnya bapak ibu lagi sibuk misalnya ya tidak sempat lagi buat soal jadi kita bisa langsung bapak ibu mengambil soal-soal yang sudah ada yang disiapkan di kuisis ini bapak ibu nah caranya bagaimana bapak ibu ya kita seperti tadi kita buat ya buat kemudian kuis ya kemudian nah kita ketikan disini soal yang apa kata kunci dari soal yang akan kita buat misalnya misalnya kuis kekembang biarkan hewan misalnya ya kekembang biarkan hewan kuis perkembang biarkan hewan tadi ibu ya ini namanya apa fitur teleportasi bapak ibu ya jadi dia secara otomatis nanti akan mencari mencari soal-soal ya yang sudah ada yang sudah ada di sistem kuisis ya jadi kita tidak perlu lagi repot mengetik mengetik manual ya soal-soalnya seperti yang kita lakukan tadi yang pertama ya kata kuncinya aja ya bunda ya kata kuncinya saja bu baik ya misalnya ini ya atau kalau misalnya yang mengajar di sekolah dasar misalnya tema berapa tema lima tema ini ya seperti itu nah kita bisa ya langsung aja kita cari nah maka dia secara otomatis akan muncul bapak ibu ini ada banyak sekali soal-soal yang bisa kita gunakan nah untuk melihatnya kita klik bapak ibu nah jadi ini yang saya maksud tadi kita ambil beberapa soal jadi bukan secara keseluruhan juga tapi kalau bapak ibu mau ambil semuanya juga boleh nah misalkan kalau kita mau buat soal kita lihat oh yang sudah kita ajarkan misalnya di sini soal dari ini ada yang belum kita ajarkan ya itu itu tidak usah kita tambahkan jadi kita bisa filter yang mana yang akan kita tambahkan di dalam quiz kita ya seperti itu bapak ibu nah jadi dia akan secara otomatis ya masuk seperti itu ya tambahkan soal klik tambahkan soal nah maka dia akan muncul di sini di koleksi quiz quiz kita ya seperti itu ya kira-kira bisa bapak ibu bisa ya oke baik sorry sebenarnya bapak ibu asal kita rajin explore quiz ini quiz ini sebenarnya quiz ini sangat apa ya friendly user artinya mudah untuk digunakan bapak ibu nanti kalau bapak ibu misalnya ada hal yang masih masih membingungkan nanti mungkin kita akan bisa lanjutkan di grup whatsapp saja karena mengingat keterbatasan waktu kita bapak ibu betul bunya betul bunya bagaimana ibu asal iya baik bu Rizka karena waktunya juga udah mepet ada lagi fitur yang ditunggu-tunggu nih sama bapak ibu jadi nanti untuk bapak ibu yang ketinggalan bisa melihat rekamannya nanti akan kami bagikan atau kalau memang langsung penasaran bapak ibu bisa langsung chat kami di whatsapp group ya kalau mau tanya-tanya siapa tahu langsung penasaran mau gercep bikin boleh langsung di chat kami tidak menutup diri untuk menjawab pertanyaan bapak ibu kalau begitu Bu Rizka sudah tersampaikan materinya iya oke kalau begitu terima kasih Bu Rizka saya closing statement dulu ya silahkan oke demikian tadi pemaparan dari saya mungkin karena waktunya yang kurang ini ya bapak ibu yang kurang memungkinkan nah jadi materi saya saya mau tutup dengan bahwa seorang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat oleh karena ketika seorang guru berhenti untuk belajar maka dia akan berhenti untuk berkembang oleh karena itu bapak ibu mari tetap kobarkan semangat kita untuk mencari hal-hal yang baru untuk menemukan hal yang baru inovasi yang baru agar kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan yang menjawab kebutuhan murid karena itulah yang sangat mereka butuhkan terima kasih ibu moderator terima kasih bapak ibu sekian terima kasih ibu Rizka luar biasa sekali boleh dong reaksinya bapak ibu terima kasih ibu kuisis paper mode ya bapak ibu untuk buridaya ini dipersilahkan baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sangat jelas 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 sekali ibu masih semangat bapak ibu semangat ibu semangat terima kasih salam kenal dari saya Ridayani dari kolaka, saya lihat ini banyak yang, banyak juga yang dari di luar kalau yang di kolaka sih sudah kenal betul sudah tidak asing ya Bu sudah tidak asing ya untuk Bapak Ibu yang dari luar salam kenal, saya Bu Rida baik supaya menghemat waktu saya langsung share screen saja ya Bu Moderator silahkan Ibu dipersilahkan tapi saya belum diizinkan ini tunggu-tunggu Bu jadikan co-host dulu Bu iya ya kita sama-sama belajar ya Bu karena ini fitur banget, jadi kita juga ini baru belajar juga baik Bunda oke 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 kelihatan Bapak Ibu? kelihatan Bu iya Alhamdulillah baik untuk ada yang jempol ke bawah ini mungkin salah tekan jempol Bu terima kasih kita masuk ke ini fitur terbaru dari kuisis tadinya kalau di awal-awal kuisis itu itu hanya ada dua yang presentasi sama yang online kemudian mungkin ini mengakomodir keluhan-keluhan bapak ibu guru yang meminta supaya kuisis bisa digunakan juga secara offline maka pihak kuisis mungkin mengakomodir itu sehingga mereka membuat fitur yang terbaru dengan nama kuisis paper mode tadi sudah kelihatan kayaknya sekali diperlihatkan Bu Rizka sudah di tadi ya bapak ibu ya Bu Rida mungkin bisa di close lagi ah ini udah muncul tadi tidak muncul Bu maaf sudah muncul ya sudah kita lanjut ya saya enggak usah perkenalkan diri tadi sudah diperkenalkan lagi untuk keunggulan dari kuisis paper mode ini Bapak Ibu namanya juga paper mode berarti dia lebih ke kertas tapi sebenarnya tidak terlalu menggunakan kertas keunggulannya siswa tidak perlu menggunakan HP jadi bagi Bapak Ibu guru yang di sekolahnya itu tidak membolehkan untuk menggunakan atau membawa HP seperti di sekolah saya itu ini jalan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan tes tanpa menggunakan HP kemudian saat scan jadi jawabannya di scan ketika kita men-scan jawaban itu langsung otomatis hasilnya masuk di laptop Bapak Ibu guru jadi nanti di akhirnya seperti yang sudah disampaikan Bu Rizka tadi itu di bagian report di bagian laporan itu kita bisa lihat juga hasilnya walaupun anak-anak tidak menggunakan HP menjawab secara langsung kemudian disini ada paperless kenapa dibilang paperless karena kita hanya memprint sekali barcode-nya kartu QR-nya dan bisa digunakan oleh seluruh mata pelajaran atau semua Bapak Ibu jadi satu orang yang nge-print barcode-nya yang lain boleh pinjam kemudian nilai sama dengan yang secara online itu bisa langsung diunduh dalam bentuk Excel PDF ataupun dalam bentuk web nah kita masuk seperti apa sih itu nah tadi Bu Rizka sudah sempat memperlihatkan yang seperti ini udah di spill duluan tadi ada nah untuk menggunakan paper mode Bapak Ibu bisa langsung praktek Bapak Ibu yang pakai laptop ya siap ya Bapak Ibu tadi kan sudah buka kuisnya sekarang Bapak Ibu pilih satu soal dulu satu kuis tapi yang pilihan ganda ya tapi yang pilihan ganda ya karena paper mode-nya ini hanya bisa digunakan untuk pilihan ganda yang optionnya 4 2 juga bisa 2 sampai 4 tidak bisa 5 langsung ya Bapak Ibu langsung praktek supaya bisa kelihatan pilih satu kuis siap Bu ya kemudian klik sudah Bapak Ibu sudah bu sudah terlihat seperti ini ada paper mode-nya sudah bu sudah? iya sudah iya berarti sudah berhasil itu untuk memalai dengan paper mode oke kita lanjut ya tinggal kita klik paper mode-nya coba klik paper mode-nya bu ini bisa untuk akun basic sama akun super ya saya akunnya masih basic ini bisa digunakan sudah Bapak Ibu? Bu Rida untuk presentasi slide-nya masih di kuisis paper mode yang di slide awal ya Bu? yang di panah paper mode itu atau sudah berganti karena di layar saya masih yang itu? bukan yang sudah slide berikutnya sudah masuk di paper mode sudah Bu sudah terganti ini baru-baru berganti sudah kelihatan seperti ini Bapak Ibu di laptopnya? sudah Ibu iya ada ini ada tempat untuk mencentang nah untuk memainkan kuisis paper mode Bapak Ibu harus mengunduh terlebih dahulu ini aduh ntar sorry mengunduh dulu ini key arm-nya ini saya perlihatkan ya di kamera bisa kelihatan? kelihatan Bu? tidak kelihatan Bu mungkin background-nya dihapus dulu baru bisa kelihatan ya nanti aja ya biar sudah Bapak Ibu undut? dicentang ya Bapak Ibu kalau tidak dicentang nanti nggak bisa dimainkan oke oke sudah dicentang kemudian silahkan unduh nanti Bapak Ibu print QR code-nya kuisis menyiapkan itu ada maksimal 60 lembar setiap lembaran itu beda kodenya jadi misalnya Bapak Ibu di kelasnya itu ada 20 orang Bapak Ibu bisa nge print 20 lembar dengan kode yang berbeda-beda karena disitu kan ada P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P60 dan itu bisa dipakai guru-guru lain juga ya Bu kalau mau pinjam nggak usah print lagi iya jadi satu sekolah satu guru yang nge print bisa dipakai untuk semua guru sudah Bapak Ibu? sudah Bu iya yang lain oke nah sekarang kalau Bapak Ibu sudah mendownload QR-nya nanti kan di print ya kalau sekarang kan mungkin belum sempat untuk di print sekarang Bapak Ibu pegang HP-nya silahkan silahkan buka playstore di HP-nya kemudian install kuisis dengan akun yang sama yang dibuka di laptop harus sama ya akunnya yang Bapak Ibu pakai kuisis di laptop akun kuisis di laptop harus sama dengan akun yang Bapak Ibu gunakan maaf Ibu slide-nya tidak berganti jaringan berarti ya Atau mungkin bisa di-share Bu saya bantu presentasikan slide-nya oh iya saya close screen dulu ya iya tidak kelihatan saya kirim kemana ini saya kirim kemana ini sudah masuk Bapak Ibu sudah masuk Bapak Ibu belum Bu atau mungkin bisa di langsung demo gitu gimana Bu lemut tidak kebanyakan yang keluar saya coba ini ya bantu bentar ya sambil dicoba Bu ya di-download dulu di HP-nya masing-masing izin Bu Asis bisa boleh saya bantu ini maksudnya share screen untuk demo-nya oh boleh-boleh dibagi file boleh Bu dibagi file-nya saya kirim di WA saja ya sudah terlihat di layar sudah Ibu di sini ya mungkin Ibu bisa sambil jelaskan Bu Kit kita langsung di quiz yang sudah dibuat tadi Bu Rizka iya di quiz yang sudah dibuat saja ya saya sudah kirim slide PPT-nya di grup mungkin Bapak Ibu bisa sambil melihat juga ini ya Bu ya iya boleh dipandu Bu ya silahkan di klik paper mode-nya ya kemudian silahkan di centang print set up QR-nya dengan kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa mendownload aplikasi quizis di playstore di HP-nya masing-masing yang ini ya Bu yang didownload ya itu didownload kemudian untuk kalau untuk di print nanti ya ok ok sudah Bapak Ibu mulai hending nih Bapak Ibu oh aman-aman kejumiasin ya dia sudah lanjut Bang di HP-nya sudah terdownload ya ya aman di HP-nya sudah terdownload pastikan sekali lagi Bapak Ibu pastikan akun quizis yang Bapak Ibu gunakan di HP itu sama dengan akun quizis yang Bapak gunakan di laptop karena nanti tidak akan nyambung kalau akunnya beda nanti nyasar ya Bu kalau nggak sama nanti yang laptopnya lari ke kiri yang HP-nya lari ke kanan ok nah sekarang ketika Bapak Ibu sudah nge-print QR code-nya itu bisa sebenarnya langsung digunakan tapi harus hati-hati karena di QR code itu hanya ada kode P1, P2, P3, P4 sampai P60 kalau misalnya Bapak Ibu nge-print sampai P60 nah bagaimana caranya supaya kita bisa tahu oh ini siswa P1 itu siapa yang kerjakan P2 itu siapa yang kerjakan nah sekarang kuisi sudah memberikan kemudahan Bapak Ibu bisa menuliskan atau membuat kelas dulu sebelum memulai quiz bisa Bu Riz dipencet ya yang di ini tanda panah yang kecil itu di bawah yang hijau iya supaya hasilnya nanti Bapak Ibu kelihatan nama siswa maka Bapak Ibu bikin kelas dulu misalnya kelasnya Bu Rizka kelas 6 6B ya Bu Rizka iya Bu ya kemudian di P1 Bapak Ibu tuliskan sesuaikan saja dengan urutan nama siswa di absen jadi yang pertama di absen siapa tulis di P1 kemudian yang kedua tulis di P2 begitu seterusnya di sini hanya tersedia 7 nanti anda tambah di bawahnya Bapak Ibu bisa mengklik sampai sejumlah siswa Bapak Ibu yang ada di dalam kelas misalnya kalau 20 berarti 20 kali Bapak Ibu menambah siswa di situ sampai P20 ya jangan lupa disimpan ok lanjut bapak Ibu ok lanjut ok lanjut ok lanjut ok ok jika sudah Kita sudah punya kelas, kita sudah punya nama-nama siswa, kita klik mulai. Ini penampakan di laptop. Penggunaan laptop sampai di sini. Sekarang kita masuk ke HP. Silakan buka HP-nya Bapak-Ibu. Buka kuisisnya. Sudah, Bu. Sudah. Yang sudah buka di HP-nya kelihatan tidak? Kuisis paper mode-nya. Kelihatan, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Berarti, tidak connect berarti, Bu. Mungkin beda akunnya. Ada yang keliru penulisannya? Kelihatan, Bu. Alhamdulillah. Kelihatan? Nah, untuk menjalankan kuisis paper mode ini, itu navigasinya lewat HP. Jadi, kalau ketika sudah sampai di layar seperti ini, yang di-share Ibu Rizka, laptopnya sudah seperti ini, itu tugasnya laptop sudah selesai untuk sementara. Semuanya sekarang beralih ke HP. Untuk menjalankan kuis, silakan Bapak-Ibu tinggal mengklik mulai atau start. Yang di HP ya, Bu? Mulai di HP ya? Ya, sekarang kita fokus di HP. Sudah mulai. Oh iya, saya lupa. Untuk paper mode ini, Bapak-Ibu harus menyiapkan perangkat LCD yang tersambung ke laptop Bapak-Ibu. Karena anak-anak itu membaca soalnya lewat soal yang ditayangkan. Kan tidak bawa HP, terus tidak pegang kertas. Jadi, terus di mana soalnya bisa dibaca? Nah, itu koneksikan laptop Bapak-Ibu dengan LCD. Jadi, anak-anak langsung baca soalnya lewat LCD-nya. Oh iya, Bu. Tahan. Tapi kalau misalnya tidak ada LCD-nya, Bu, mungkin bisa dibacakan gurunya saja ya? Ya. Boleh dibacakan oleh Bapak-Ibu guru, atau boleh juga, tapi ini paper lagi kalau memang Bapak-Ibu mau printkan, tapi jawabnya nanti pakai barcode itu bisa juga sebenarnya. Tapi kalau untuk bahasa Inggris mungkin agak susah kalau untuk dibaca. Bu Rizka, bisa saya coba share kembali punya saya? Bu Rida, ada yang bertanya nih, bisakah Bu memakai web kuisis tanpa harus download? Kalau untuk di laptop sepertinya harus. Kalau di laptop mungkin bisa di web. Kalau di HP ya, Bu. Kalau itu sekedar menjau. Oh, harus. Iya. Kalau di HP harus Pak Asdar. Ini bisa kelihatan punya saya? Bisa. Belum, Bu. Sudah kelihatan. Oh, bisa. Belum, Ibu. Bisa? Belum. Belum terlihat. Belum terlihat. Iya, Bu. Gak kelihatan ya? Sudah terlihat. Biar saya sudah terlihat. Bu. Biar saya belum. Belum, Bu. Belum. Biar saya belum. Ada, Bu. Ada yang kelihatan, ada yang tidak ya? Belum. Yang kelihatan selama siang. Saya ulang dulu ya. Saya ulang dulu ya. Mohon maaf, Ibu. Mungkin jaringan saya juga agak. Kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau sama saya belum, Ibu. Belum. Belum kelihatan. Mungkin jaringannya, Bu, kurang bagus. Bu Asisa bisa bukakan di, ini yang saya kirim di grup. Bisa, Bu Asisa sharekan. Saya coba dulu. Saya, ini ya. Saya, ini ya, Bu. Saya, ini ya, Bu. Saya, ini ya, Bu. Sudah nampak, Bu. Belum. Belum. Oh, iya, sudah nampak, Bu. Otw. Otw. Yang slide keberapa, Bu? Tampilan di layar HP. Tampilan di layar HP. Slide ke-10, Bu. Yang ini ya, Bu? Yang sepuluh, yang sepuluh. Yang sepuluh. Setelah, ya, ini dia. Nah, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu sudah mengklik start di HP Bapak-Ibu, maka akan kelihatan seperti ini. Coba, Ibu. Yang sudah buka di HP-nya. Kelihatan seperti ini. Kelihatan soalnya. Kemudian di ujung sini ada akhiri. Itu kalau untuk di akhiri. Kemudian kalau Bapak-Ibu mau skip soalnya juga bisa. Kelihatan, Bapak-Ibu, di HP-nya? Oke. Nah, di bagian bawah yang saya lingkari itu ada kata scan respon. Kelihatan? Oke, iya. Scan respon. Nah, sekarang saatnya Bapak-Ibu meminta peserta didiknya atau siswanya untuk mengangkat kartu QR-nya. Nah, seperti ini. Jadi, kartu QR-nya itu, itu ada persegi. Ada A, B, C, dan D. Ketika anak-anak menjawab, pilihan jawabannya itu yang harus berada di atas. Misalnya, anak-anak menjawab pilihan jawabannya A, maka yang disimpan paling atas adalah A. Begitu seterusnya. Kalau nomor 2 dia menjawab B, maka diputar lagi kartunya, B-nya simpan di atas. Jadi, semua jawaban yang diambil itu yang di atas. Barcode-nya ini dikelilingi oleh A, B, C, atau D. Mungkin bisa ditampilkan contohnya, Ibu. Supaya contoh itu apa, kertasnya, kertas yang berisi barcode. Bu Asisa, ini ada. Ada tadi di slide ini. Coba Bu Asisa ada di slide itu. Slide keberapa ya. Di atas mungkin. Kembali ke. Terus ada di atas lagi, Bu Asisa. Ke bawah, ke bawah. Nah, itu dia. Nah, ini. Limbar kotnya seperti ini. Ini dikelilingi A, B, C, maupun D. Kalau yang hitam-putih memang agak buram A, B, C, D-nya. Ini supaya menghindari tingkat kecurangan, lirikan. Oke, lanjut, Bu Asisa. Di slide berapa, Bu? Sebelas. Sepuluh dulu, kembali ke sepuluh dulu. Nah. Oh, yang ini ya? Ya. Sebelum ini. Nah. Ketika anak-anak sudah siap dengan jawabannya, Bapak, Ibu tinggal meminta silakan angkat kartunya. Kemudian, Bapak, Ibu, silakan klik scan respon. Arahkan ke semua kartu yang dipegang oleh siswa Bapak, Ibu. Sambil jalan ya, sambil jalan, Bapak, Ibu, HP-nya. Ini jarak 2 meter, ini bisa dia ambil. Jadi, tanpa kehadapannya siswa satu persatu, ini bisa. Bapak, Ibu, tinggal angkat HP-nya, kemudian arahkan HP Bapak, Ibu ke kartu yang dipegang oleh semua siswa. Nanti akan kelihatan siapa yang belum terscan. Jadi, di bawahnya nanti itu ada kelihatan. Oh, ada 2 responden yang belum terscan. Ada 3 yang belum terscan. Nama ini belum terscan. Itu jadi kelihatan. Kita tinggal cari dia di mana posisinya, baru kita pergi scan. Satu kali scan ya, satu kali jalan untuk satu kali soal. Nah, kalau sudah, jadi cara scannya seperti ini, slide berikutnya, Bapak, Sisa. Itu video, bisa diklik. Bisa diklik, Bapak, Sisa. Yang mana? Ini? Bukan, yang satunya tadi sebelum ini. Yang ini? Ya, itu video. Oh, saya harus convert dulu ke slide, Bu, ini. Oh, tidak usah kalau itu. Pakai kelompok. Oh, kalau itu tidak usah. Iya. Jadi, anak-anak mengangkat ininya, barcode-nya, kemudian kita scan. Atau langsung dibuat saja, Bu. Tapi soalnya saya enggak, ini. Nanti kita coba ya. Setelah ini, langsung ke slide berikutnya. Supaya kelihatan hasilnya. Nah, ini dia. Setelah Bapak, Ibu scan jawabannya siswa. Kenapa ada dua di sini? Karena yang pertama ini, kita enggak menuliskan nama tadi, tidak membuat kelas. Jadi, begitu selesai print kartunya, langsung digunakan. Tapi kalau untuk yang menggunakan nama, seperti tadi yang sudah dituliskan Ibu Rizka punya nama, maka yang di sebelah kanan itu langsung kelihatan jawabannya anak-anak. Yang silang merah itu berarti jawabannya si A salah. Kalau dia hijau, berarti jawabannya benar. Kemudian di bawah ada tanda panah dua. Itu ada kata remaining. Berarti ada enam yang belum terscan. Kita cari. Ini nomor-nomornya ada. P1, P2, dan seterusnya itu yang belum terscan. Kita cari. Siapa yang pegang P1? Bapak, Ibu tinggal cari dia. Hadapkan HP-nya Bapak, Ibu ke yang belum terscan. Jumlah yang sudah discan itu juga ada di atasnya. Jumlah responden. Kalau misalnya di kelasnya Bapak, Ibu 20 orang, kemudian tertulis di situ 20 orang, berarti semuanya sudah terscan. Silakan Bapak, Ibu submit. Harus di-submit ya, dikirim. Kalau tidak, nanti tidak terekam. Oke. Nah, proses ini kita ulang sampai semua soal selesai dimainkan. Jadi setiap satu soal, scan, kirim. Satu soal, scan, kirim. Sampai kalau misalnya Bapak, Ibu buat soal 10, berarti Bapak, Ibu prosesnya men-scan itu 10 kali juga. Mengirimnya juga 10 kali. Intinya, silakan baca soalnya, angkat barcode-nya, Bapak scan, kemudian kirim. Nanti akan kelihatan di situ soal berikutnya. Silakan Bapak, Ibu pencet. Klik. Soal berikutnya. Nah, anak-anak menjawab lagi untuk soal berikutnya. Scan lagi, kemudian kirim lagi. Klik lagi soal berikutnya sampai semua soal sudah terjawab oleh siswa Bapak, Ibu. Oke. Next. Jadi, masing-masing soal, Ibu, ada barcode-nya ya? Tidak, Ibu. Kan satu kali tadi, satu kali hanya satu kali nge-print. Oh, gitu. Ya, nanti itu kartunya saja yang diputar-putar untuk jawabannya. Oh, iya. Oke. Oke, nah. Ketika anak-anak selesai menjawab satu soal, di laptop akan kelihatan seperti ini. Jadi, anak-anak langsung lihat. Oh, ini kan yang menjawab tadi baru satu orang. Nah, ini kelihatan dia. Di sebelah kanan itu yang saya lingkari warna putih, itu nama siswanya. Kemudian dia dapat berapa? Jawaban yang benar itu berapa orang? Jawaban yang salah itu berapa orang? Yang jawab A berapa? Jawab B berapa? Jawab C berapa? Dan yang jawab benar itu berapa? Ini kelihatan di sini. Untuk di setiap soal. Yang penting, jangan lupa di-submit. Oke. Lanjut ya. Sudah hampir jam 5. Lanjut Bu Sisa. Nah, ketika soalnya sudah selesai semua, dikerjakan, ini laporannya persis seperti yang ditampilkan oleh Bu Rizka tadi. Jadi, mau online sama offline sama. Nah, di lingkaran putih ini, itu nanti kalau misalnya ada 20 siswa yang mengikuti kuisis Bapak Ibu, maka akan ada 20 orang di sini tertulis namanya. Berikut jawaban mereka. Di soal nomor satu, dia benar atau tidak. Jadi, kalau dia merah berarti dia salah, kalau dia hijau berarti dia benar. Oke. Iya. Nah, jika kuisisnya sudah kita tutup, kita akhiri, maka akan kelihatan di sini. Di laptopnya. Sekarang kembali ke laptopnya Bapak Ibu. Ini akan kelihatan. Siapa yang peringkat pertama, yang jawabannya paling banyak benarnya. Kemudian di urutan kedua siapa, di urutan ketiga siapa. Sampai 20 siswa, sejumlah siswa yang ada di kelas Bapak Ibu, semuanya masuk di sini rekapnya. Slide-nya nanti dikirim ya, Bapak. Kalau misalnya ini sudah keluar, Bapak Ibu bisa buka di sebelah kanan, itu ada report atau laporan, kalau di bahasa Indonesia. Slide berikutnya, Bu. Di sebelah kiri ada tanda panah, itu ada tertulis report atau laporan, kalau misalnya laptopnya berbahasa Indonesia. kemudian Bapak Ibu tinggal melihat kuis yang mana tadi yang saya selenggarakan. Tinggal pilih di sini kuis mana yang Bapak selenggarakan. Kemudian tinggal klik di sebelah kanannya, itu Bapak mau printnya pakai Excel atau dalam bentuk Excel atau yang lainnya. selesai deh tugasnya Bapak Ibu. Analisisnya ada, jumlah nilainya ada. Hemat waktu, hemat kertas, dan menyenangkan. Saya kira cukup di sini. Terima kasih. Mohon maaf karena agak tersendat sedikit tadi presentasinya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Berida. Luar biasa sekali atas pemaparnya. Bapak Ibu sebenarnya waktunya udah lewat, tapi bisa ya? Masih nambah waktu untuk sesi yang tanya-jawab. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang butuh pertanyaan. Apa mau bertanya gitu? Masih bisa ya Bapak Ibu? Ini Ibu ada pertanyaan dari Bu Wasna dan Pak Asdar. Saya coba bacakan ya Bu. Bu bisa dipakai untuk tingkat SMA. Kemarin saya sudah uji coba. Cuman kalau tingkat SMA, pilihan jawabannya kan A, B, C, D, sampai E. Ketika saya print, barcode-nya hanya sampai D. Adakah cara untuk barcode sampai pilihan E, Bu? Itu untuk pertanyaan Bu Wasna. Langsung saya jawab. Mohon maaf Bu Wasna, untuk pilihan jawaban sampai E, kuisis belum bisa mengakomodir. Untuk sementara masih sampai A, B, C, D. Hanya sampai 4 opsi saja. Jadi untuk 5 belum. Kemudian ada lagi nih Bu, dari Pak Asdar. Itu barcode-nya Bu, satu kali pakai kah? Tidak. Tidak. Bapak hanya menge-print sekali saja barcode. Sejumlah siswanya Bapak. Misalnya siswa saya 31 orang dalam satu kelas. Jadi saya nge-print 31 lembar. Kan ada P1 sampai P31. Nah itu bisa Bapak gunakan berulang-ulang. Bisa juga dipinjamkan ke teman-teman guru yang lain, yang mata pelajaran yang lain. Jadi hanya sekali nge-print barcode-nya, kartu QR-nya. Boleh digunakan sepanjang kartunya masih utuh. Jadi sebaiknya kalau saya, saya laminating. Biar aman. Laminasi ya Bu, biar tidak lecet. Ya. Di karton, print-nya di karton, kemudian di bungkus plastik. Biar aman. Ada lagi Bu pertanyaannya. Untuk Pak Permot ini memang benar-benar hal baru yang bikin penasaran. Bu, barcode yang dipakai guru IPA bisa juga dipakai oleh guru matematika. Karena kalau tidak salah, kalau tidak salah dengar, tadi bisa dipakai semua guru. Gimana nih Bu, dari Bu Husniati? Boleh sekali. Jadi boleh digunakan oleh siapapun. Yang penting soalnya pilihan ganda. Yang maksimal pilihannya empat. Iya. Ada lagi nih Bu, agak cepat ya mungkin pertanyaan dan jawabannya. Assalamualaikum dari Ibu Julia. Saya mau bertanya Bu, apakah bisa dipakai untuk tingkat TK? Bisa Bu, bisa. Tapi kan soalnya berarti Ibu yang bacakan ya. Untuk anak TK sama SD kelas bawah, itu ada barcode yang berwarna. Jadi dia, barcode-nya, di A-nya itu misalnya berwarna biru, kemudian C-nya berwarna merah, D-nya berwarna hijau. Itu ada. Jadi tanpa melihat hurufnya, anak-anak bisa menyesuaikan di layar. Oh, saya pilih, misalnya di layar jawabannya yang warna merah. Nah, anak-anak tinggal mengangkat, menyimpan di bagian atas barcode yang warna merah. Jadi bisa saja, bisa digunakan untuk di TK sampai SMA. Yang penting, pilihan ganda. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ada lagi nih, Bu, masih banyak. Bagaimana kalau dalam kelas ada siswa yang tidak hadir? Barcode dipisah atau gimana? Dari Bu Andi Junior. Ya, kalau misalnya Ibu sudah membuat kelas, kemudian Ibu sudah mengetik nama-nama di kelas Ibu, otomatis dikeluarkan barcode-nya. Jangan digunakan oleh orang lain. Karena nanti, kalau misalnya digunakan oleh orang lain, nanti yang dapat nilainya orang yang tidak hadir. Ya, jadi disesuaikan dengan... Ya, disimpan dia. Yang jelas, barcode yang Ibu bagikan ke siswa, itu sesuaikan dengan urutannya, dengan yang Bapak Ibu sudah ketik tadi, ketika membuat kelas di paper mode. Yang P1 misalnya Ani, P2 misalnya Wati, maka tidak boleh ditukar-tukar. Karena nanti nilainya Wati, kalau misalnya Wati memegang P1, maka nilainya Wati akan masuk di nilainya Ani. Kalau tertukar-tukar. Jadi, perhatikan baik-baik urutan nama yang sudah Bapak Ibu ketikan, ketika membuat kelas tadi di paper mode. Baik. Kemudian, ada pertanyaan untuk Ibu Rizka. Ibu Rizka, kalau kuisis dipakai di penilaian akhir semester, apakah siswa masih bisa membuka Google atau tidak? Ini pertanyaan dari Pak Sulfitra. Terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya, itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Bisa saja, kalau dia punya kesempatan untuk membuka, bisa saja terjadi. Nah, makanya, oleh karena itu, seorang guru itu perlu mengatur bagaimana soal tersebut agar dibatasi dengan waktu. Sehingga tidak terjadi kecurangan seperti yang tadi itu, yang kita, yang ditakutkan tadi. Jadi, solusinya, supaya siswa tidak punya kesempatan untuk membuka, mencari jawaban di internet atau di Google, itu bisa Bapak Ibu siasati dengan mengatur waktunya. Mengatur waktunya supaya benar-benar tidak ada peluang untuk mereka melihat atau menyontek. Tidak sempat untuk membuka Google-nya. Sebenarnya ada juga fitur amannya, cuman mungkin nanti kita lanjut di grup WA. Bagaimana untuk... Khusus distrik tapi ya. Supaya ujiannya berlangsung dengan aman, bebas dari contekan. Mencegah kecurangan. Oh ya, satu lagi tadi Ibu Risti Juliana ya. Dia sempat tidak terlihat mode paper mode-nya di... di... di kuisis itu. Itu mungkin, Bu, kita coba cek di pengaturan. Ya, siapa tahu mungkin belum dikonversi ke teacher mungkin. Mungkin pada saat mendaftar awal, kita lupa atau mungkin... ya, lupa mungkin menekan yang untuk siswa. Coba kita cek kembali, Bu, di pengaturan. Oh ya, siap, Bu. Di akun kuisisnya kita, toh. Tuh. Kemudian kita ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di situ ada pengaturan. Nanti klik, kemudian ada nanti pilihan konversi ke teacher, as teacher. Itu kita pilih, Bu. Kita coba. Ya, kalau misalkan masih belum, belum juga. Nanti coba saya cari ini, solusi yang lain. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Karena mengingat waktu juga sudah over ini. Dan juga ini dua pertanyaan, tapi mungkin bisa satu kaligus menjawab. Dari Bu Sinan sama Bu Istiana. Bu, barcode-nya satu macam saja yang di-print atau setiap siswa beda-beda ya, Bu? Kemudian dilanjut, Bu Istiana. Kartu QR-nya kan satu untuk semua. Gimana kalau kita ngajar di semua kelas? Nama pesertanya yang muncul, gimana? Apakah kita lih sesuai jumlah murid? Ini, Bu. Ya, terima kasih untuk Bu Sinan. Ini kan sudah ada tadi, kuisis sudah menyiapkan maksimal 10 lembar QR code. Masing-masing dari, eh, eh, 10, 60. Masing-masing itu beda. Jadi, Ibu, print sesuai dengan jumlah siswa Ibu. P1 itu beda modelnya, P2 beda modelnya, P3 beda modelnya. Jadi, kalau misalnya 30 siswanya Ibu, berarti Ibu harus print P1 sampai P30. Karena itu beda-beda semua. Nah, kemudian Ibu Isti, caranya Ibu buat kelas di paper mode tadi. Nanti kalau mau dimainkan, tinggal pilih kelasnya. Oh, ini saya mau mainkan di kelas 7B. Nah, berarti nanti nama-nama yang muncul ya kelas 7B. Kemudian nanti soalnya mau dipakai lagi di kelas 7C, berarti Ibu pilih lagi kelas 7C. Tidak akan tercampur. Yang penting, Ibu sudah bikin kelas di paper mode. Dan peruntukannya nanti Ibu pilihnya kelas yang memang untuk menggunakan kuisnya. Jangan sampai salah. Baik. Kami rasa untuk webinar kali ini, kami cukupkan sampai di situ ya Bapak Ibu. Nanti jika ingin ada yang dikomunikasikan atau yang ingin ditanyakan, bisa bergabung di WhatsApp grup kami, WhatsApp grup webinar. Nanti kita bahas lebih lanjut di situ. Kemudian Bapak Ibu, untuk sesi yang terakhir, boleh tidak kita foto bareng-bareng nih? Sebelum mengakhiri kegiatan ini. Boleh. Boleh ya, foto bareng-bareng. Aktifkan kameranya. Yang tidak ada helangannya atau tidak terkendala jaringan, boleh mengaktifkan kameranya. Maaf, lagi tidak pakai jilbab. Ya, tidak apa-apa. Saya matikan dulu komentarnya ya, supaya kita bisa foto bareng. Baik, saya ambil gambarnya ya Bapak Ibu. Satu, dua. Ada pose khusus enggak nih, Ibu Rida? Ibu Riska. Ibu Riska, Ibu Riska. Ibu Riska, Ibu Riska. Semangat. Semangat. Tunggu. Gimana ya, tangan? Satu, dua. Oke. Ada pose lagi, Ibu Riska? Literasi. Tidak kelihatan. Satu, dua. Baik. Gaya bebas, Bu. Gaya bebas ya? Senyum deh, senyum. Kalau saya sih senyum. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali untuk webinar kali ini. Mungkin terkesan terburu-buru ya, karena mengingat waktu. Jadi, mohon dimaklumi. Tapi kami akan tetap berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu di grup WA. Jadi, kami tidak menutup komunikasi dengan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa chat saja di grup WhatsApp. Sebenarnya, hari ini saya ada yang kelupaan loh. Saya sendiri belum memperkenalkan diri. Tapi, tidak apa-apa. Nanti kita akan kenal dengan sendirinya. Tidak apa-apa. Dikasih waktu. Perkenalan, Ibu moderatornya. Gitu ya. Nanti lain waktu ya, Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk gabung di komunitas kami. Supaya nanti Bapak Ibu bisa bergabung kembali di webinar-webinar kami selanjutnya. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi form daftar hadir dan umpan balik untuk kami. Agar nanti kami bisa memperbaiki webinar yang sudah terlaksana hari ini. Dan juga kita supaya bisa menyajikan materi sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan insya Allah. Kalau begitu, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun Bapak Ibu yang belum sempat bertanya tapi waktunya sudah habis. Kami mohon maaf. Atau ada closing statement mungkin dari Ibu Rida atau Ibu Rizka? Kalau dari saya, Bapak Ibu jangan melihat umur, jangan melihat apapun itu. Cobalah sesuatu yang baru, jika ada lagi sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu akan sangat memberi warna di, baik itu di pembelajaran kita maupun di kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus berani mencoba yang baru. Apapun itu resikonya nanti. Terima kasih. Rizka? Saya sudah tadi Ibu. Pokoknya Bapak Ibu jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut salah, dan jangan berhenti belajar. Karena sebagai guru kita harus terus belajar sesuai dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi kodrat zaman saat ini beda Bapak Ibu dengan zamannya kita dulu yang mungkin hanya diceramahin, hanya menerima saja dari guru, tapi sekarang murid lebih aktif lagi dan lebih melek teknologi. Jadi mari kita belajar sama-sama, bertransformasi bersama, demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami berikan, kami sharing sama Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili dari teman-teman komunitas. Kami akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya di SMP 4 Latambaga Ibu. Latambaga itu di mana? Kolaka ya? Di Kolaka. Di Kolaka. Oh iya iya iya.